Sudara satu orang terduga teroris yang ditangkap di kediamannya pada Rabu lalu melarikan diri dari ruang pemeriksaan Polda Bangka Belitung. Dari rekaman kamera pemantau tersangka melarikan diri melalui jendela ruang pemeriksaan. Terduga teroris berinisial AS kabur dari ruang pemeriksaan penyidik Densus 88 Antiteror di gedung Satah T. Polda Bubble pada Kamis di hari kemarin. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap AS dan mengimbau warga yang melihat orang dengan ciri-ciri yang sama dengan AS dapat melaporkan ke kantor polisi terdekat. Dan sekarang ini dalam pengejaran, soaligus kita pengembangan karena kan kerja teroris ini, kerja orang-orang seperti ini kan tidak kerja sendirian. Pasti ada juga orang-orang sekitarnya. Dan mengingatkan kepada masyarakat, jangan membantu melindungi yang bersangkutan. Karena dia kalau melindungi nanti yang juga akan kena undang-undang terorisme. Terduga teroris yang kabur sebelumnya ditangkap di kediamannya di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu siang. Petugas penyita satu pedang katana dari kamar tersangka. Pelaku diduga menyuplai senjata dan amunisi kepada DS dan SY yang ditangkap Densus 88 di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Paket ini berisikan 3 pucuk senapan panjang dengan amunisi 120 butir, 3 pucuk senjata api jenis revolver dengan amunisi 100 butir, serta 2 pisau belati.